Oke, selamat datang bersama saya Ridung KVVC, jadi depan kita ini sudah ada Beat Fi, yang ISP ya, yang tahun tinggi, jadi kendalanya ini motor sering mogok ya teman-teman, asal setiap nabrak lubang itu selalu mati atau kadang berebet gitu, sedangkan di mil, indikator peringatannya ini gak ada nyala ya, kadang nyala kadang gak, jadi pas kemari, di bawah kemari itu gak ada nyala sama sekali, gak ada hidup peringatannya sama sekali, jadi ini akan kita perbaiki, dan ini kita tesnya melalui sini aja ya, kita jumper, kita jumper baru mulai hidup ya, dengan kode kerusakan seperti berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, nah kerusakannya itu kode 52 ya, jadi cara menghitungnya ini untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung, cara menghitungnya gini teman-teman, jadi setiap lampu kedip 1, itu kedipan lambat, itu dihitung 10 angka, 10 angka, sedangkan yang kedipan 1 detik, apa, cepat, 1 detik, itu hitungannya 1, gak nyampe 1 detik maksudnya, itu hitungannya 1, 0, sekian lah, setengah dari 1 detik pokoknya, saya coba lagi, ini 1, 2, 3, 4, 5, nah yang lambat itu ada 5 kali, jadi hitungannya 50, sedangkan yang cepat tadi ada, cepat 1, 2, nah itu hitungannya 2 ya, cara menghitungnya seperti itu teman-teman, nah kalau disini kode 52 ini, ya itu bermasalah di bagian CKP teman-teman, nah seperti kita lihat disini, bagian CKP nya, ini sebelumnya mungkin udah diperbaiki ya, di bengkel lain, tapi ini menggunakan plastik ya, dilapisi plastik, cuma digubut-gubut gitu aja mungkin, jadi masalahnya ini sering, kalau untuk bit-bit yang sekarang, ini sering gesek disini teman-teman, nah ini kan bisa kita lihat ya, sama-sama ya, di bagian crankersnya ini rusak, eh rusak, maksudnya cacat atau deko ya, ini kena gesek-gesekan dari si CKP tersebut, soket-soketnya atau kabel-kabelnya, jadi nanti ini akan kita perbaiki, mungkin ini akan kita kupas dulu, kemudian kita kasih isolasi lagi, dirapikan, kemudian nanti akan kita gantung disini aja ya, di leher angsa atau karet hawannya, nah seperti ini, akan kita gantung nanti, jadi ini gak akan nyentuh kesini lagi teman-teman, teman-teman, jadi kalau misalnya diginikan aja, ini bisa juga, dilapis-lapis gini bisa juga, cuman dia gak bisa jangka panjang teman-teman, jadi yang harus kita lakukan ya, itu kita gantung aja, saya udah kita riset dari tadi, nongol lagi, nongol lagi gitu terus gak mau hilang-hilang teman-teman, kemungkinan takutnya ada kabel terkelupas, kemudian nyenggol di sasis, atau di ground, di masanya, di mesin, makanya nyebabkan kontak-kontak dia, nah seperti ini, kita lepasin dulu, oke guys, jadi udah kita perbaikin ya, udah kita solasi lagi, udah kita rapikan lagi, untuk solasinya, apa, perbaikannya tadi gak sengaja ke kita video, karena biar gak lama ya, jadi kita main cepet aja, oke ini kondisinya, kemudian yang kita butuhkan, yaitu ini, kabel tis ya, nanti kita pasang, kita ikatkan kemari, nah kita ikat seperti ini aja, kita gantung, kondisi kita gantung, kemudian kita tarik, yang penting dia gantung ya, gak nyenggol ke mesin, bak mesin ini, soalnya nanti dampaknya bisa banyak teman-teman, kalau sekali kongselet ya, ini seperti HCM nanti bisa kongselet, kemudian kabel-kabel lain, komponen lainnya pun bisa bermasalah, oke kemudian nanti akan kita reset, untuk menghilangkan kode kerusakannya, untuk resetan, kita menggunakan ini aja ya teman-teman, kita menggunakan kabel tunggal, yang seperti ini, nah seperti ini, ini udah cukup, kemudian nanti kita reset, habis itu kita tes pencaran, nah seperti ini, seperti ini kita tes, kita kontakkan, dia masih ada, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, masih ada ya, kemudian kita reset, 1, 2, 3, cabut, 1, 2, 3, pasang, oke, kemudian kita matikan, oke, kemudian kita tes disini, dan dia tidak akan berkedip lagi teman-teman, ini berarti tanda reset, HCM nya udah berhasil ya, kemudian nanti reset TP, kemudian gas, oke, perisatan udah siap semua, sekarang kita tersindukkan ya, oke, aman, oke, aman guys, oke, mungkin segini aja video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, see you, bye bye, oke guys, segini aja video dari saya, thanks for watching, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like, dan juga komen, dan jangan lupa juga, klik tombol subscribe, seperti ini, dan jangan lupa juga, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan, video terupdate, dan terbaru dari saya, ya guys, dan semoga kalian terhibur dengan video ini, saya Ridwan KW, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, see you, bye bye,